Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajar Nesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang undangan pernikahan Dengan aplikasi CDR dan juga Adobe Photoshop Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bahas untuk cara penggunaannya Stay tune di channel ini Jangan lupa di subscribe Kita langsung pada pembahasannya Oke, disini teman-teman Kita sudah punya beberapa file Tapi di dalam video ini yang kita bagikan Hanya CDR dan juga PSD nya saja Kita buka Disini ada 5 yang akan kita bagikan 4 saja dulu Di dalam video ini tentu berbeda-beda Maksud saya di dalam tutorial ini Tentu berbeda-beda untuk cara penggunaannya Dan juga aset yang digunakan Bisa dilihat di dalam aplikasi Corel Draw ini Kita mempunyai 5 desainnya Nah, seperti ini teman-teman Ini adalah desain-desain yang akan kita bagikan Ini adalah yang pertama Lalu ada yang kedua seperti ini Ada yang ketiga Dan juga ada yang keempat Yang kelima nanti kita dibagikan di video selanjutnya Kebetulan untuk Sekarang 4 saja dulu ya Disini bisa dilihat teman-teman Ada beberapa informasi di template pertama itu Untuk hanya menggunakan informasi phone saja ya Kalau ada kerusakannya dalam tanda kutip ya Disini bukan kerusakannya Jadi kalau ada kekurangan seperti yang teman-teman lihat ini Jadi tinggal diatur ulang saja Untuk tulisannya ya Jadi tinggal di klik aja 2 kali seperti itu Untuk template yang pertama ini sederhana ya Jadi hanya menggunakan tulisan saja Untuk fontnya kita menggunakan Bristone Bounce Ini dari Google Font Untuk frame-nya ini kita menggunakan PNG ya Jadi tidak bisa diatur Warnanya kecuali nanti mungkin di Adobe Photoshop Kita akan berikan pembahasannya sedikit lah Seperti itu Itu yang pertama Dan desain ini Di belakangnya itu Menggunakan nama yang kita perbesar ya Jadi dibuatkan menjadi keb ya Sedikit kita contohkan Misalkan Disini Kita ganti Misalkan namanya bukan Rijal ya Misalkan namanya Rian dan Rini misalkannya Oke Seperti itu Ini tinggal di Ketik aja Teman-teman Nah Setelah itu Untuk tulisannya Jadi tinggal diperbesar aja Seperti ini Kita grup dulu Dan disimpan Dibuatkan seperti watermark Seperti itu Nah disini Teman-teman Jadi tinggal dibuat aja Warnanya Yang tidak terlalu kontrasnya Yang belakang kita buang dulu Kita turunkan ke bawah Dengan kontrol Backdown Sampai ada di area paling bawah Seperti itu Nah Nah Seperti itu ya Kita buatkan dulu Untuk transparansinya Ada Uniform aja Disini Yang ini Yang ini masih saya Uniform ya Nah ini Uniform Transparansinya bisa dikurangi Atau ditambahkan Untuk memberikan kesan pada Bagian Tulisannya Seperti itu Nah ini kan ada ya Jadi tinggal kita Powerclip aja Teman-teman klik kanan Powerclip Nah Seperti itu Untuk membuat Watermarknya Yang pertama Ini sederhana Terus yang kedua Cara mengedit textnya Sama saja Seperti yang tadi Hanya disini Ada beberapa opsi Teman-teman Bahwa Objeknya ini Bitmap ya Jadi bukan Factor ya Jadi tinggal diganti Saja Teman-teman Seperti yang tadi Nah Kebetulan Untuk Menggunakannya Ini tinggal dihapus aja Diganti Seperti yang tadi Kalau untuk Modelnya Yang ini ya Kita bisa Dimasukkan saja Cara memasukkannya Jadi tinggal kita Tarik aja Kedalam Corel Drawnya Kita turunkan Ke area Paling bawah Sampai Si Mempelainya itu Ada di dalam Frame Nah setelah itu Ini untuk Bagian dari Modelnya ya Di bagian tengah Disitu Lanjut dengan Cara Kita Menggunakan Power Clipnya ya Disini Jadi cara di Power Clipnya Teman-teman Saya dilihat dulu ya Karena ini Objeknya itu Bitmap Kita tracing aja Nah ini Tracing aja Quick Trash Seperti itu Disini ada Crypt Original Oke Tunggu Nah ini sudah Menjadi Objek ya Kalau sudah Ini baru bisa Di Power Clip Seperti itu Nah Jadi tinggal Sekali lagi Di tracing aja Klik kanan Lalu di Power Clip Nah disini Tinggal Di edit Power Clipnya Seperti yang teman-teman Lihat Oke Nah seperti itu Jadi tinggal disimpan Di frame nya Nah di bagian frame Yang ini Terungkan ke bawah Dengan control Packdown Oke Seperti itu ya Itu cara Memasukkan modelnya Ke dalam frame Dan kebetulan Ini admin kesulitan ya Untuk Membuat Menjadi All Factor Di dalam Shape-shape nya Maka admin Dibuatkan aja Untuk Gambarnya itu Menjadi Bitmap Tapi formatnya Tetap CDR Seperti itu Itu yang kedua Sekarang yang ketiga Nah ini yang ketiga Lebih mudah lagi ya Teman-teman Cara text nya Masih seperti yang tadi Kalau ini tinggal di Ungroup all aja dulu Ya Ini untuk Tulisannya Bisa di edit ya Teman-teman Untuk modelnya Itu Tinggal dibuatkan Lingkaran aja Nah Yang ini Simpan di tengah Sebentar Nah Tekan Control Dengan Shift Kita kasih Warna hitam Dulu Oke Seperti yang ini Kita Perbesar Ambil Salah satu Bagian Dari Ininya Lingkarannya Kalau dikira Sudah cukup Tekan Control Backdown Seperti ini Sama Seperti yang tadi Tinggal dimasukkan Untuk Frame nya Klik kanan Edit Powerclip Nah Seperti itu Ada Powerclip Tunggu Silahkan Disesuaikan Angle Yang akan Dibagikan Atau yang akan Digunakan Seperti itu Oke Itu ya Untuk font Ada Ada Agak sedikit Variasi Teman Teman Disini ada Briston Bunch Kalau disini ada Rogue script Dua-duanya Dari google font Sekali lagi Ini Rogue script Dan ini ada Briston Briston Bunch Seperti itu Yang terakhir Yang terakhir Ini yang keempat Frame nya Sama Seperti yang tadi Berarti tinggal Ditarik aja Masukkan ke Adobe Photoshop Ini Untuk Frame Frame nya Sudah Dibuatkan Teman-teman Mudah saja Kalau ini Belakangnya Sebagian Maksudnya Asetnya Sebagian Ada yang Factor Masih bisa Diubah Seperti itu Ini juga Masih Factor Seperti itu Kalau ini Juga sama Jadi teman-teman Masih bisa Custom Sebagian Disesuaikan Dengan selera Tinggal Di power clip Edit Power clip Turunkan Ke bawah Angle Yang akan Digunakan Dirasa Sudah cukup Tinggal Kita klik Kanan Lalu Finishing Itu ya Teman-teman Untuk Undangannya Simple sekali Mudah sekali Bagi teman-teman Yang ingin Menggunakan Dan untuk Mendownload Template ini Silahkan Link downloadnya Ada di Deskripsi Itu untuk Bagian pertama Untuk bagian kedua Di Adobe Photoshop Kita akan Bahas Di video selanjutnya Oke Stay tune dulu ya Silahkan Kunjungi channel ini Atau Dilihat Di bagian Channel kita Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullabarokan